supinya kelihatan gak ya kita ukur tegangan kita ukur tegangan dulu TV nya kita nyalain Bismillahirrohmanirrohim nah saatnya kita ukur tegangan sambil sejenak kita isap udang garam poro udah dicolok saatnya kita ukur tegangan di tikon kita zoom kita pagang isinya wah panas juga kita ukur tegangan VGL minus 4,5 tegangan ini naik turun ya VGL tuh tegangan VGL naik turun nih gak stabil terus kita ukur tegangan VGH VGH sama gak stabil naik turun naik turun oke lalu kita ukur tegangan kita ukur tegangannya FDD FDD normal ya 16,5 FDD kita ukur FDD minus kita cabut sebelah dulu t-connya kita cabut listrik dulu cabut listrik dulu terus kita coba cabut t-connya sebelah sebelah kiri dulu deh cabut kabel fleksibel sebelah kiri kita nyalain terus kita ukur lagi FGL nah ini normalnya dicabut sebelah oke tadi FGH FGH normal 58 ya FDD FDD tunggu kembali FDD ukur Coba kita lihat Hasil layarnya Kalau dicabut sebelah Layarnya akan Berubah menjadi apa Terima kasih Tidak ada tampilan Kita buka piring Tidak ada tampilan Sekarang kita cabut yang sebelah kanan Kita colokin lagi Oh setengah ya Setengah normal Kayaknya Berarti yang rusak yang kiri Tampilannya 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 cabut fleksibel Sebelah Kiri Sebelah kanan Yang satu Putin Polos Yang satunya Hitam blank Berarti kita indikasikan Yang rusak Yang kiri Yang kanan normal Oke coba kita Coba kita Pasang fleksibel Yang kanan Kita cabut yang kiri Berarti yang kanan normal Yang kiri Tinggal kita tutup Jalur Tutup jalur aja Yang kiri Yang kiri Kita tutup jalur Pake solasi Solasi Tidak usah banyak Banyak Segini cukup Oke Sekarang satu Senti Solasi Kita tutup Sebelah kanan Kelihatan gak Ini solasinya Ini fleksibel Solasi Kita tutup jalur aja Ini Ini kayaknya Diamsut Tutup jalur Oke Kita pasang Kita pasang Fleksibelnya Kita lihat hasil Oke Kita pasang lagi Kabel power Wow Normal kembali Jangan lupa subscribe Dan Terima kasih